Alat buktinya belum memenuhi unsur, belum memenuhi unsur ke arah Pegi Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Udah dibuka saja itu handphone percakapan atau riwayat handphone Pina Eki, kemudian CCTV-nya dibuka. Dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibturudiana itu. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, menanggapi soal kejaksaan tinggi Jawa Barat yang meminta penyidik Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas Pegi terkait kasus pembunuhan Pina dan Eki di Cirebon. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony, pada Rabu 27 Juni 2024. Kami penasihat hukum Pegi Setiawan mendapatkan kabar bahwa kejaksaan tinggi Jawa Barat itu memberitahukan kepada penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkasnya itu belum lengkap. Nah, kalau saya baca dari berita ini, ini kalimat dari kejaksaan tinggi, kasih PENKUM, kejaksaan tinggi Jawa Barat, itu mengatakan bahwa terdapat kekurangan yang sifatnya matril dan formil. Itu terkait alat bukti dan fakta berkas masih ada yang belum memenuhi unsur, sehingga diberitahukan ke penyidik untuk dilengkapi. Nah, ini ada yang menarik. Jadi, di sini dalam berkas penyidik, berkas Pegi Setiawan yang dikirim oleh penyidik Polda Jabar ke kejaksaan tinggi Jawa Barat, ini alat bukti yang ada dalam berkas itu belum memenuhi unsur. Ini parah. Kenapa kami katakan parah? Ada dua, ada dua biasanya kejaksaan tinggi, kejaksaan dalam mengembalikan beras, berkas, kejaksaan mengembalikan berkas itu ada dua. Pertama, unsurnya sudah terpenuhi. Hanya saja ada kekurangan misalnya, suruh melengkapi saksi, suruh melengkapi ahli biasanya. Kalau itu yang terjadi, maka alat buktinya sudah cukup. Nah, tetapi kalau kalimatnya adalah alat bukti yang ada belum memenuhi unsur, berarti alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik Polda Jabar itu, alat buktinya belum memenuhi unsur. Belum memenuhi unsur ke arah Pegi Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin, ya. Penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti, karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Kan kami sudah sering berteriak. Alat apa alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Tidak akan bisa hanya ijasa, KTP, kemudian rapot, kemudian mencari-cari ada nggak afiliasi atau angkota geng motor, kemudian mencari-cari ada nggak jak mali ya garis keras anggotanya. Hanya mencari-cari itu. Sementara alat bukti yang bisa menunjukkan Pegi Setiawan sebagai pelaku, sebagai pelaku yang melakukan tindak pindahan pembunuhan, itu tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Jadi, buat penyidik, sudahlah. Penyidik itu seharusnya melakukan penyidikan, melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan Pinaeti ini, harusnya berangkat dari handphonenya Pina Eki. Pina punya handphone, Eki punya handphone. Dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Pina Eki nggak dibuka. CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu itu pembunuh yang sebenarnya. Silakan ya, kalau nggak percaya. Udah dibuka saja itu. Handphone tercakapan atau riwayat handphone Pina Eki, kemudian CCTV-nya dibuka. Dibuka masih ada itu CCTV-nya. Tanyakan ke Pak Ibturudiana itu.